Jadi anak-anak pada pertemuan pagi hari ini, Mr. Nafon akan mengajak kalian untuk memperdalam kemampuan kalian dalam menggambar. Menggambar berbeda dengan mewarnai, berbeda dengan memukis. Nah, pada kesempatan ini, sesuai dengan tema kita di tema 1, yaitu organ, kira, ewan, dan manusia. Di sini Mr. akan memberikan beberapa poin yang penting, sehingga tujuan pembelajaran hari ini bisa kalian peroleh dengan baik dan kalian memahami tentang apa yang dimaksud dengan gambar ilustrasi dan bagaimana corak-coraknya, bagaimana jenis-jenisnya. Oleh sebab itu, di layar monitor anak-anak, sudah ada teks yang menjelaskan bahwa gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks. Tujuan ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari bacaan. Objek gambar ilustrasi dapat berubah gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Objek gambar ini harus disesuaikan dengan isi bacaan. Ingat, harus sesuai dengan isi bacaan. Nah, tugas kalian untuk menguatan SBDP yang sudah mister berikan, itu pun juga sesuai dengan teks daripada organ gerak hewan. Maka, ada dua gambar yang tersaji di dalam classroom. Yaitu yang pertama adalah gambar klinci dan gambar buku-buku. Gambar klinci dan gambar buku-buku. Nah, organ gerak hewan-hewan tersebut sudah kita pelajari sebelumnya. Tujuannya apa? Dengan ada gambar, kalian lebih mudah untuk memaknai dan memahami daripada muatan pembelajaran organ gerak hewan. Nah, lalu langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama adalah gagasan. Yang kedua, skecah. Yang ketiga, pewarnaan. Untuk gagasan, tersumpul dari bacaan sudah jelas. Skecah adalah rancangan gambar tanpa warna. Atau yang disebut sebagai pola gambar. Jadi misalnya, nggak mau menggambar buku-buku, kamu harus punya desain dulu. Di desain dulu terlebih dahulu. Nah, desain sebenarnya yang kita sebut dengan skecah. Setelah itu, kita berikan penebalan menggunakan spidol. Baru nanti di tahap akhir kita lakukan pewarnaan. Pewarnaan ini kita bisa menggunakan dua teknik, yaitu tanip basah dan teknik kering. Padahal tanip basah, bisa menggunakan jat air, media jat minyak, tergantung daripada medianya. Untuk media kering, kita bisa menggunakan pensil warna, crayon, Di sini sudah terlihat jelas. Nah, seperti ini contoh-contoh media-media. Kalau media buku gambar atau petas gambar berupa seperti ini, kalau yang di atas berupa media kanvas. Kanvas digunakan menggunakan cat minyak, berarti teknik pewarnaan media basah. Nah, untuk media pewarnaan bagaimana? Ada pensil warna, ada cat air. Jadi, anak-anak semua, itu untuk cara meningkatkan keterampilan kita dalam menggambar. Dari sini, kita akan diskusikan supaya kita bisa mengerti barangkali ada temanmu yang belum bisa.